Intro Sebagai bentuk berbagi terhadap sesama, PT.Pos Indonesia Cabang Tarakan menggelar kegiatan berbagi tajil yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor pos dan giro Kampung Baru, Kamisore. Kegiatan ini diikuti seluruh karyawan dan karyawati PT.Pos Cabang Tarakan. Pembagian takjil kepada pengguna jalan ini juga diikuti langsung oleh Kepala PT.Pos Cabang Tarakan, Yogi Sudrajat. Selain memberikan takjil kepada pengendara, PT.Pos Indonesia Cabang Tarakan juga membagikan takjil kepada para pedagang yang berada di dekat kawasan kantor PT.Pos Tarakan. Ditemui usai kegiatan pembagian takjil, Kepala PT.Pos Indonesia Cabang Tarakan, Yogi Sudrajat mengatakan bahwa kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia dalam rangka ikut berbagi dan peduli terhadap sesama serta memeriakan pelaksanaan ibadah puasa tahun ini di mana di seluruh Indonesia, PT.Pos ini mencanakan membagikan sekitar 500 ribu takjil. Yogi menjelaskan, selain kegiatan ini, PT.Pos Indonesia termasuk Cabang Tarakan memiliki program hadiah langsung tanpa diundi yang hanya berlangsung selama Ramadan di mana PT.Pos Indonesia mempersiapkan berbagai door price untuk masyarakat yang tiga kali melakukan transaksi pengiriman paket dengan menggunakan layanan jenis apapun seperti kilat khusus dan reguler di mana hadiah utama berupa satu unit handphone kantor pos berbagi keberkahan di bulan yang suci ini selain berbagi tajil ada juga program yang kami luncurkan juga di bulan Ramadan ini untuk pelanggan setiap kantor pos atau pengguna layanan jasa pos yaitu program Lucky Draw yang di mana setiap customer atau pelanggan pos yang mentransaksikan pengiriman paketnya lewat kantor pos sebanyak tiga transaksi berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tanpa diundi Kepala PT.Pos Indonesia Cabang Tarakan ini menambahkan bahwa program ini diluncurkan sebagai bentuk apresiasi PT.Pos Indonesia kepada masyarakat yang masih tetap setia menggunakan jasa PT.Pos Indonesia mengingat PT.Pos Indonesia juga dulunya memiliki peranan yang sangat besar dalam hal komunikasi melalui surat terutama juga ikut berkontribusi dalam sejarah perjuangan Tim Liputan, Ekuator TV